Halo semuanya, aku Rian, balik lagi di channel aku dan sekarang ini aku lagi ada di salah satu gang di Jalan Legian di daerah Kutek sebelum aku tinggal di Bali, aku udah cukup sering buat liburan ke Bali teman-teman dan kalau liburan ke Bali, gak abdul kalau kita gak main ke Jalan Legian dan setiap aku lewat di Jalan Legian, pada waktu itu aku selalu penasaran sama salah satu tempat stay yang bangunannya tuh keliatan beda banget dibanding sama bangunan-bangunan yang ada di sekitarnya dan sekarang aku mau menebus rasa penasaran aku kayak gimana sih kamarnya? Let's go! Dulu sebelum tinggal di Bali, dari kecil aku udah lumayan sering liburan ke Bali bareng keluarga dan setiap lewat Jalan Legian, selalu penasaran sama tempat stay yang satu ini namanya Tanaya Bed and Breakfast gak tau kenapa, kayak selalu menarik perhatian aku aja setiap lewat di depannya dan hari ini aku mau cobain untuk staycation disini kayak gimana ya dalemnya? check in dulu atas nama Rian seperti biasa, pas check in kalian bakal diminta ID card dan isi form tamu abis itu kalian bakal dapet kunci kamar dan password wifi nah ini nih yang unik coba liat kuncinya deh masih belum pake kartu kuncinya masih manual mungkin karena hotel ini udah lumayan lama ya jadi baru aja aku udah selesai check in dan sekarang aku mau dianterin resepsionisnya buat langsung masuk ke dalam kamarnya yuk kita liat yuk kamarnya kayak gimana wow oke temen temen aku udah masuk ke dalam kamarnya dan yuk kita liat yuk kira-kira di dalam kamarnya ada apa aja yuk di belakang aku ini adalah pintu masuk yang tadi dan sekarang kita liat dulu yuk di sebelah kanan ada kamar mandi begitu masuk di sebelah kanan itu ada wastafel dan di sebelah sini ada saklar buat lampu sama colokan dan buat kalian berkumur nanti kalau pas ikat gigi di sini udah disediain 2 botol air mineral dan 2 gelas maju lagi ke dalam di sini ada kloset duduk dan yang lucu di belakang klosetnya ada figura coba siapa yang nonton ini coba nah di sebelah sini ada shower room tuh kan ukurannya gak terlalu besar sih dan di dalam sini udah disediain shower gel sama shampoo untuk haduknya ditaruh di pegangan pintu di sebelah sini udah disediain 2 piece sekarang kita masuk ke dalam kamarnya yuk kesan pertama waktu aku masukin kamar ini kayak kerasa homey banget karena lantainya itu pake wood flooring temen-temen kesannya kayak natural terus kemudian warm jadi banyak ornamen kayu ada di dalam kamar ini dari lantai kemudian meja kemudian kabinetnya terus kemudian panel di belakang ranjangnya kayak gitu gak fancy-fancy gak instagramable tapi ya nyaman aja sih menurut aku walaupun gak se-instagramable kayak beberapa hostel yang pernah aku review sebelumnya di sebelah sini itu ada tempat buat naruh barang jadi kalau kalian yang bawa koper bawa tas even yang besar pun disini bisa karena mejanya lumayan besar ukurannya dan disampingnya ada kaca buat kalian dress up atau dandan atau apapun lah pokoknya buat kalian yang mau ngaca pokoknya disini aku dapet kamar yang twin bed jadi dua single bed di bednya ini ada satu bantal dan satu cushion kayak gini mini cushion warnanya senada sama ornamen yang ada di bednya ini tatanannya rapi, bersih dan kasurnya juga cukup empuk di meja kecil disebelahnya bed yang deket pintu itu ada remote tv remote ac kemudian juga ada telepon dan disini juga ada buku tentang fasilitas apa aja yang ada di tanah ya ini tentang laundrynya terus kemudian ada diningnya juga di depan bed ada tv yang ukurannya lumayan besar dan karena disini ada tv kabel jadi channel-channel internasional kayak HBO Fox CNN terus kemudian Disney dan segala macem lengkap banget disini di belakang aku sini ada tiga jendela yang ukurannya cukup besar menurut aku sih aku saranin buat kalian tutup karena disitu gang yang bisa dilewatin orang jadi untuk supaya kalian nyaman waktu tidur jadi kalian tutup aja di bawahnya tempat kalian naruh tas ini ada mini bar atau kulkas ya temen-temen tuh di sebelahnya lagi ini di dalam lemari yang tertutup ini ada berangkas buat naruh adsense kalian yang adsense yang banyak nah terus ini nih biar aman gak ditolong orang ya kan untuk speed wifi-nya aku barusan udah cek sekitar 1,9 Mbps untuk downloadnya dan untuk uploadnya kurang lebih sama sekitar 1,9 Mbps aja tapi aku cobain buat streaming lancar kok oke guys mungkin segitu dulu untuk room tournya dan sekarang aku mau aja kalian buat keliling di sekitar hotelnya let's go oh iya guys kalau kalian keluar kamar jangan lupa pintunya di kunci karena disini pintunya itu bukan yang nutup otomatis tapi masih pake kunci manual kayak gini jadi jangan lupa buat di kunci oke untuk yang tipe kamar di lantai 2 ini ada satu hal yang unik teman-teman jadi karena ukuran kamarnya itu lebih kecil daripada kamarku yang tadi di sebelah kanan ini adalah bedroomnya dan di sebelah kiriku di sebelah sini itu adalah kamar mandinya kamar mandinya itu ada di luarnya bedroom tapi jangan khawatir kamar mandinya itu tiap kamar masing-masing berbeda jadi gak dicampur antara kamar mandi kamar yang satu dengan yang lain setiap kamar dan kamar mandi masing-masing ada nomernya dan diberi kunci jadi gak semua orang bisa pake kamar mandi yang sama ngelawatin lorong yang ada di belakang aku kalian tinggal jalan lurus aja ke depan dan kalian sampai di tempat breakfast jadi besok kita bakal breakfast disini dari arah balkoni yang ada di atas sini kalian bisa duduk-duduk nyantai sambil ngeliatin ini jalan legian dan kalau duduk-duduk disini enak banget temen-temen kalau sore-sore walaupun kita ngeliatnya jalan yang macet terus ya jalan legian mah kapan gak macet tiap hari pagi sore siang malem macet tuh macet kan nah persis diseberangnya hotel disitu ada Indomaret temen-temen jadi kalian butuh apapun kalian tinggal nyeberang aja disitu udah ada semua dan disebelahnya juga ada circle oke disebelah sini ada ruangan khusus yang disediain buat komputer jadi kalau kalian butuh pake komputer kalian boleh banget pake komputer yang ada disini memang disediain buat pengunjung disini juga disediain buku-buku yang bisa kalian baca tapi selesai dibaca jangan lupa dibalikin ya sekarang aku mau turun ke lantai satu lagi kita ke lobby di bagian lobbynya juga udah disediain kursi sama sofa yang cukup gede buat tamu-tamu yang dateng kesini tapi karena ini hotelnya menghadap barat temen-temen jadi kalau pas sore-sore kayak gini panas banget di Tanaya ini ada satu hal yang agak tricky tapi aku ada tipsnya dengerin nih kalau kalian stay di Tanaya itu kan parkirnya agak sulit ya karena jalan legian kan padat dan ya space-nya gak ada gitu kalian boleh parkir di sister villanya itu namanya Alaya The Down lokasinya itu gak jauh dari Tanaya yang tadi jadi kalian tinggal lurus aja ngikutin arahnya jalan legian dan nanti tinggal belok kanan kalian boleh banget mau parkir kendaraan kalian ada mobil dan motor juga bisa disini oke? karena penasaran sama bentuk villanya aku cobain buat jalan masuk ke dalamnya weh tempat makannya keren banget temen-temen jadi kayak di ruangan terus banyak lampu-lampu keren banget lah pokoknya terus di bagian depannya sini juga ada tempat duduk-duduk buat nyantai aduh jadi pengen nyobain makan disini ya kan makan gak ya makan gak ya aduh ini udah sore aku mau timlapse dulu deh besok aja kita cobain makan disini oke besok ya besok ya kita makan disini ya oke dan seperti inilah suasana hotelnya ketika malam hari lampunya pada nyala jadi makin cakep kan tapi by the way guys aku baru sadar sesuatu ternyata kalian juga bisa reservasi hotel ini di website si A itu yang kemarin A A yang itu yang biru itu karena lokasi hotelnya ada di jalan legian kalau malam gini paling enak jalan kaki menyusuri jalan legian yang makin malem makin rame jalan dari Tanaya BNB menuju ke Monumen Ground Zero cuma butuh waktu sekitar 5 menit aja sekarang ini aku lagi ada di Monumen Ground Zero dan buat kalian yang lama udah gak ke Bali kayak aku aja aku ini baru tau loh kalau ternyata Monumen Ground Zero itu sekarang ada lampu-lampunya kayak gitu jadi makin cakep ya kalau malam disini adalah di persis di pusat kerameannya Kute pusat kerameannya jalan legian juga teman-teman karena jalan legian udah so famous kayaknya aku gak perlu review dan jelasin lagi lah ya aku tutup vlognya hari ini sampai disini dan kita langsung lanjutin vlognya besok pagi aja oke dadah one eternity later good morning guys good morning good morning good morning good morning good morning udah jam 7 pagi dan aku mau ajak kalian buat breakfast di lantai 2 yuk breakfastnya ada di tempat yang kemarin dan open mulai dari jam setengah 8 pagi kalian tinggal duduk aja dan gak lama nanti waitersnya bakal nyamperin untuk breakfastnya ada beberapa pilihan kayak waffle sandwich even nasi goreng dan mie goreng juga ada kok jadi disini aku pesen namanya American Breakfast karena sesuai janji aku yang kemarin nanti siang aku mau ajak kalian buat makan di cafe yang kemarin oke jadi aku pagi ini gak mau makan terlalu banyak aku makan roti aja dibawahnya ada french toast dan diatasnya ada scramble egg dan disini ada sosis yang dibelah jadi dua dan disampingnya lagi untuk dessertnya dikasih fresh fruit ada melon, mangga, sama semangka jujur aku suka banget breakfast disini soal rasa aku lumayan suka ada dessertnya fruit platter dan minumnya ada dua mie goreng juice dan hot tea lengkap banget kan? ini nih mesti habis sarapan mesti langsung kebelet boker boker dulu ya boker dulu dan aku kasih liat nih ya jadi jaraknya dari Tanaya itu ke Villa The Down itu deket banget nih aku kasih liat nih nah tuh Tanaya kan disitu jadi selisih dua ruko ini terus ada hotel lain nah itu udah yang merah itu Alaya The Down temen-temen karena penasaran sama restoran yang kemarin sekarang balik lagi ke Alaya Villa The Down buat makan di restorannya disini mostly menu makanannya western tapi ada juga Indonesian food dan aku pilih salah satu menu favorit disini namanya Red Snapper Salsa dan untuk dessertnya aku pesen chia puding langsung cobain skuy makan makan daging kakapnya gurih banget terus di atasnya ini ada kayak potongan sayur-sayur gitu temen-temen ada paprika ada nanas juga wah biasa jadi di kentangnya itu udah ada kayak dicampur sama mayonnaise gitu tuh daging kakapnya tuh ada tiga slice dan gede-gede temen-temen kayak gini ini udah kepotong separuh sih ini punya aku tadi yang udah aku makan aslinya lebih gede lagi makan ikan kakap merah mau brokolinya juga ini bagus buat jantung temen-temen jadi kalian harus suka makan brokoli ini bagus banget buat jantung habis deh sekarang kita cobain chia puding biasanya kalau makan yang gini-gini aku aduk dulu temen-temen aku mau cobain dari mangganya dulu yuk makan ada shredded coconutnya juga jadi coconut yang diparut itu temen-temen kenapa sih kelapa yang diparut seger banget deh siang-siang makan kayak gini makan aku udah selesai makan di daun restorannya aku suka banget sama makanannya enak banget tadi yang red snapper salsa dan chia pudingnya juga seger banget oke overall aku suka banget sama hotel budget yang tadi kamarnya nyaman harganya juga termasuk murah ya lokasinya sangat strategis banget ada di jalan raya legian jadi deket banget kalau kalian mau kemana-mana disini pusat keramean ya mungkin segitu dulu untuk review aku dari hotel ini aku juga pengen tau gimana pendapat kalian tentang hotel yang aku review tadi mungkin diantara temen-temen juga banyak yang udah pernah stay disitu karena hotel itu adalah hotel yang lama jadi aku yakin diantara viewers aku pasti ada yang udah pernah stay disitu ya jangan lupa tinggalin di komen di bawah karena aku pasti baca komen kalian satu-satu mungkin segitu dulu untuk video kali ini thank you banget buat kalian yang udah nonton video ini kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa klik jempol ke atas kalau kalian ada tempat makan, tempat stay atau tempat jalan-jalan yang ingin aku review tinggalkan di komen di bawah dan kalau kalian masih ingin nonton video-video berikutnya jangan lupa klik tombol subscribe subscribe guys, subscribe jangan lupa nyalain juga lonceng notifikasinya supaya kalian dapet notifikasi ketika aku upload video baru follow juga instagram aku di adupnomadravel untuk dapetin update-update seru lainnya dari aku oke that's it guys thank you so much for today and see you guys in the next video bye-bye